Teman motion, aparat kepolisian Polsek di Membe Minahasa Utara berhasil mengamankan seorang pria warga Minahasa Utara yang telah mabuk dan membawa senjata tajam pada lokasi sebuah pesta rakyat di Desa Usa Minut, pada Sabtu malam. Berawal dari laporan warga, aparat kepolisian Polsek di Membe langsung bergegas menuju ke Desa Usa, ke lokasi sebuah pesta rakyat, di mana seorang pria berinisial SH 45 tahun, didapati membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk. Saat diinterogasi petugas dalam perjalanan menuju Polsek di Membe, pria SH tersebut tidak mampu memberikan keterangan yang bisa dipercaya, karena masih dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol. Ditambahkan juga, pihak Polsek di Membe selalu melakukan himbauan kepada warga agar tidak membuat keributan ataupun tindakan kriminal, agar tidak berurusan dengan aparat penegar hukum. Patroli juga selalu rutin dilakukan petugas Polsek di Membe, dalam upaya menjaga kampik emas di wilayah Polsek di Membe. Minum. Di mana? Di caranya. Di caranya. Di caranya. Di caranya. Terus bapak. Kepotol minum. Cap tikus, shopee. Minum. Beli di mana? Beli di mana. Pasti di acara. Pak, Pak. Ya maksudnya bapak mau jaga diri, kenapa harus bawa pisau? Tapi cuma kerja buat api diri kan. Bapak nampak mau jaga diri sendiri? Bukan, pada saat itu dia kan. Buk. Adakah ini? Buk. Tolong, masak hidup. Tolong. Apalagi. Tolong. Kalo, kawatirrigan. Lepas beli draft. Plält. Lepas beli draft. see you bye beras ini, duduk kalau minum kemarin cuma minum ini hape saja? hape saja, hape untuk apa ini? bapak salah sebab barang ini bukan jaga diri suatu saat barang ini akan menjadi bumerang untuk bapak bapak sendiri nanti jadi korban iya tuh? ice cream polsek di membe mengamankan salah satu seseorang yang diduga memiliki senjata tajam di sisi lain yang bersangkutan juga sudah mengkonsumsi minuman keras disini bukti bahwasannya polsek di membe akan menertipkan segala kegiatan yang menimbulkan kejahatan-kejahatan makanya dari sini kami meminta untuk ice cream polsek di membe agar mensterilkan agar memperhatikan wilayah-wilayah mana yang akan adanya potensi-potensi gangguan tersebut terima kasih 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 terima kasih